Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Petang ini saya nak sanggah apa yang berlaku semalam Muhyiddin kata semalam beliau bukan suspek dalam sesatan SPRM Seperti yang saya tulah ulas sebelum ini di dalam konten Saya kata Muhyiddin tidak boleh mengatakan ataupun mengganggu siasatan SPRM Kerana kenyataan beliau itu akan boleh digunakan oleh mahkamah ataupun melanggar siasatan Dan saya juga kata bahwa mungkinkah Muhyiddin sebenarnya cerita secepi sahaja daripada kebenaran Dan ada juga saya tanya kepada netizen Saya bertanya siapa sebenarnya yang berbohong Muhyiddin ataupun Anwar Ibrahim Nampaknya hari ini SPRM telah sahkan Apa yang saya cakap benar Karena saya kata kemarin pagi tadi saya kata begini Muhyiddin boleh kata dia bukan suspek di dalam siasatan SPRM itu Tapi kita perlukan pengesahan SPRM Supaya ada sokongan dan pengesahan Barulah kita setuju barulah kita mahu terima apa yang dicakap itu Tapi hari ini petang ini tepat jam 2 petang tadi SPRM tampil memberikan Kenyataan memberikan pendedahan Dan memberikan pengesahan 100% bahwa Muhyiddin merupakan antara suspek yang disiasat dalam isu Jana Wibawa Makna kata apa yang dikatakan oleh Muhyiddin sebelum ini Ialah bohong Karena Muhyiddin kata dia bukan suspek terhadap siasatan SPRM Dalam projek Jana Wibawa Tapi SPRM mengesahkan Tepat 2 jam pukul 2 petang tadi Bahwa Muhyiddin Yassin memang antara suspek terhadap siasatan Jana Wibawa itu Selain daripada itu Seperti yang saya sudah jaga kata semalam dan pagi tadi Saya kata Muhyiddin Yassin tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan Apalagi yang berbentuk spekulasi Yang mana ianya hanya secebis daripada siasatan Karena mungkin akan menggaguh Tapi ramai juga lah yang kata setuju dengan saya Mereka kata memang patut Dan memang sesungguhnya Muhyiddin Yassin tidak boleh mengeluarkan apa-apa kenyataan Apa yang diberitahu oleh Muhyiddin semalam Pagi tadi Mengganggu siasatan SPRM Karena wakil dari SPRM sendiri telah memberitahu Muhyiddin Yassin tidak sepatutnya memberikan Mengeluarkan kenyataan yang berbentuk spekulasi Karena ianya boleh mengganggu siasatan SPRM Tapi itulah yang saya kata kemarin Muhyiddin Yassin sebenarnya mahu menafikan Bentuk penyataan Muhyiddin Yassin semalam atau pagi ini Berbentuk penafian semata-mata Tidak ada pengesahan daripada mana-mana pihak berwajib Termasuklah terutamanya SPRM Jadi saudara sebelum anda ikuti ulasan tambahan Di dalam ulasan ini Saya ingin bertanya kepada anda sekali lagi Sebenarnya siapa yang berbohong? Muhyiddin atau Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim tidak perlu pengesahan Karena beliau bukan orang yang didakwa Tetapi orang yang didakwa bersalah Dan didakwa menyeleweng dan Wijaya itu Iyalah Muhyiddin Yassin Dan seperti yang telah kita kata sebelum ini Muhyiddin Yassin tidak boleh mengeluarkan sebarang spekulasi Ataupun kenyataan berkaitan siasatan SPRM itu Tapi akhirnya dia salah langkah Salah langkahnya apa? Mengeluarkan kenyataan berbentuk spekulasi Sehingga ditegur sendiri oleh pegawai SPRM Terima kasih kena menonton channel ini Jangan lupa kamu tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Tekan butang subscribe itu percuma Dan mohon terus membaca atau mendengar ulasan selepas ini Selamat pagi, salam sejahtera Pagi-pagi yang dingin, pagi-pagi yang cerah, pagi yang indah ini Di hari ahad yang indah ini Kita dikejutkan dengan dua persoalan Pertembungan dua kumpulan Satu kumpulan penyokong Anwar Satu lagi kumpulan penyokong Muhyiddin Yassin Ianya berkaitan dengan perang kebenaran Mereka mempersoalkan siapa di pihak yang benar Dan siapa di pihak yang tipu Ini semua merujuk kepada Kenyataan Muhyiddin Yassin kelemarin Berhubung dengan panggilan SPRM Siasatan SPRM terhadap Muhyiddin Yassin Kenyataan Muhyiddin Yassin yang tiba-tiba jadi berani Amat luar biasa Netizen yang menyokong Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri Adalah seorang yang pengecut kata mereka Banyak kali disuruh membuat sidang media berkaitan dengan isu-isu terkini pada waktu itu Muhyiddin Yassin lebih bijak Beliau lebih pintar mengelak media dengan cara membuat perutusan Oleh sebab itulah Ramai netizen yang mungkin pro Anwar Ibrahim Menulis bahwa Muhyiddin Yassin hanya berani sebagai Perdana Menteri perutusan Mereka menggelar Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri perutusan Malaysia Karena jarang sekali kita melihat Muhyiddin Yassin membuat sidang media untuk menerangkan sesuatu Tetapi mereka tanya Dari mana datang keberanian Muhyiddin Yassin kelemarin Sehingga dia sanggup dan dia mampu Membuat satu sidang media Menerangkan bahwa apa sebenarnya yang berlaku di bilik SPRM Ketika beliau disiasat oleh SPRM Yang menjadi pertanyaan netizen ialah Apabila Muhyiddin kata Dia dipanggil oleh SPRM tapi bukan suspek utama Yang menjadi persoalan netizen kata mereka Kenapa Muhyiddin Yassin berani menyatakan itu Bukankah siasatan SPRM itu rahsia Dan tidak boleh dinyatakan secara terbuka Kata mereka Mereka persoalkan sejauh mana kesulitan Sesi siasatan itu Adakah ini tidak akan mengganggu siasatan terhadap Muhyiddin Yassin Karena mengikut rekod kata mereka Sepatutnya mereka tidak boleh memberikan kenyataan Jadi oleh sebab itu Mula timbul satu persoalan Apakah yang dinyatakan oleh Muhyiddin itu Hanya kata-kata beliau setelah benarnya Dan tidak ada berlaku dalam bilik siasatan pun Sebab kalau diberitahu siasatan sebenar Mereka risau Mungkinkah itu akan mengganggu siasatan Mengganggu maklumat Atau merosakkan maklumat Selain itu Manakala kelompok Muhyiddin Yassin pula Mereka mula gembira Kata mereka terbukti Muhyiddin Yassin hanya difitnah Difitnah dengan isu RM300 juta Sumbangan kontrakter terhadap dana politik Yang diterima oleh parti bersatu Mereka kata Tindakan membekukan akaun bersatu Adalah tindakan dendam Kata mereka Ada yang mengatakan bahwa Tidak ada bukti Termasuklah Raja Petra menulis dalam twitternya Beliau kata Anwar Ibrahim sibuk mencari Dimana duit RM300 juta disimpan oleh bersatu Yang tidak muncul Dan tiada pun kata beliau Tetapi netizen di dalam ruangan konten itu Dalam ruangan tweet Yang dibuat oleh Raja Petra Menjawab dengan mudah Mereka kata Apa nak cari lagi? Siapa cakap Anwar Ibrahim cari duit RM300 juta itu? Sebenarnya tak dicari pun Karena sudah ada dalam akaun itu Buat apa nak cari lagi? Kata mereka Sudah jumpa pun Ada dalam catatan Dalam akaun bersatu itu Itu sebabnya dibekukan Karena sudah dilihat Sudah dinampak Dan sudah terbukti Ada dalam akaun itu Itu yang nak disiasat Itu sebab nak dibekukan Kata mereka Selain itu Netizen juga marah dengan Raja Petra Kerana tindakan Raja Petra Yang menuduh Mereka kata Netizen kata Yang pro Anwar Mengatakan Raja Petra ini Sebenarnya sudah dalam Kategori memfitnah Anwar Ibrahim Kerana Raja Petra menulis Anwar Ibrahim sibuk mencari 300 juta dalam akaun bersatu Dan ini yang membuatkan orang marah Dan kata Raja Petra Anwar Ibrahim Bercuti di Turkiye Tetapi netizen begitu Tangkas Cekap Dan cepat Menolak Menepis Tuduhan liar Tuduhan liar Palsu Daripada Raja Petra ini Kerana seperti yang kita tahu Anwar Ibrahim sebenarnya Bukan bercuti pun di Turki Beliau datang di Turki Untuk menghargai Semua Pasukan penyelamat Malaysia Yang ada di Turki Bahkan Anwar Ibrahim Telah pun mencadangkan Untuk memberi Pingat khas Kepada semua yang terlibat Di dalam misi Penyelamat Di Turki itu Dan selain itu Kalau betul Anwar Ibrahim Bercuti di Turki Kenapa dia perlu Berada di Turki Selama semalaman sahaja Taukah kamu bahwa Anwar Ibrahim Hanya berada di Turki Tidak sampai satu malam pun Beliau dari sini Petang Sampai di Turki Pagi Pertama itu Mengurus semua Bahagian Keamanan Ataupun bahagian Apa itu Penyelamat itu Besoknya Dia balik Balik di Malaysia Sampai di Malaysia Dia direct terus Ke Parlimen Sampai semua orang Terkejut Ada yang menduduh Bahkan ada beberapa Pemerhati politik Raja Petra Kata Dia bercuti Dan Ada juga orang cakap Anwar Ibrahim Takut ke Berada di dalam Parlimen Selepas di Hujani oleh Hujah-hujah Muhyiddin Yassin Kata mereka Rupa-rupanya Mereka terpalit Sendiri Malu sendiri Apabila Apabila Anwar Ibrahim Besoknya Direct dari Turki Terus pulang Dan terus berada Di Parlimen Oleh sebab itu Tindakan mereka Cuma mempermalukan Anwar Ibrahim Yang kata mereka Bercuti Dan takut Untuk berhujah Di Parlimen Mereka sendiri Terkena Bukan lagi Ludah ke langit Kena muka sendiri Mengumbantai Kena muka sendiri Kenapa tidak Anwar Ibrahim Yang mengadakan Membuat lawatan Membuat lawatan Rasmi Di Turki Berkaitan dengan Keselamatan Ataupun Membantu Kecemasan itu Sanggup pulang Dan ikuti pula Sidang Parlimen Lainlah Geng-geng yang Sekali Yang Geng-geng Satu Yang begitu Banyak kali Rekod Tidak hadir Ke Parlimen Ya betul Dalam sidang Parlimen Atau dalam Parlimen ke-14 Baru-baru ini Sebelum Sebelum dibubarkan Parlimen Kamu mesti tahu Punyalah Siapakah Ahli Parlimen Yang paling Banyak kali Ponteng Di Parlimen Anda pasti tahu Siapa Semua Kebanyakannya Datang Daripada Parti Perikatan Nasional Ketua Lagi itu Bos-bos Di Perikatan Nasional Lagi itu Yang banyak kali Ponteng Ponteng Tidak hadir Ke dalam Dewan Parlimen Jadi hari ini Kita ucapkan Tahniah Kepada Anwar Ibrahim Kerana Ketegasan Beliau Persoalan besar Ialah Siapa yang Menipu Dan siapa yang Difitnah Siapa yang Cakap benar Adakah Muhyiddin Atau Anwar Ibrahim Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen Anda Tekan butang Subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih